PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Saya mesti buru-buru cari Telepan proyek baru nih Kalau kagak, bakalan Kepanjangan deh ngambeknya Emang susah Punya istri masih muda PEMBICARA 3 Meminta ongkut kita gak kasih Kalau warga kampung kucit Kenapa saja Terutama ini nih Ada saja setannya kan Nah itu gimana solusinya? Nah makanya Nete Kita ini kan Sebagai warga kampung kucit Apalagi aku ini kan Kita ini kan termasuk orang terpandang ya Ute Ya itulah Pak Elty Tugasya Cari solusi bagaimana kita untuk mengusir ini hantu alias setan ya tenang aja saya juga peduli kok saya gak tinggal diam saya juga lagi cara solusinya saya juga dapat laporan dari warga yang sudah pada melihat hal hantu gentayangan ya cuman kan bisa saya cuman cari ya saya juga solusi saya juga sama warga-warga mana saya ini lagi sibuk lagi banyak kerjaan lagi ngurusin itu loh pengasipalan jalan di RW itu loh nah gini aja apa? pantik bang gimana kalau seandainya oke setuju kelam 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 itu gue aja gak biasanya ide dia bagus gue pasti setuju iya nanti pengerjaan asfaltnya sampe depan rumah saya ya sampe depan halaman rumah bapak iya tapi di kontrak kerja gak ada perjanjian sampe disini pak asfalt cuman sampe di jalan utama saja gak bisa di depan rumah bapak kamu tuh cuma mandor ya saya yang lebih berkuasa disini tak ada ribut-ribut apa nih pamejan pak lurah enggak pak tunggu ini pak ada apa pak muncul mendadak gak ada apa-apa kebetulan lewat sini sekalian inspeksi pengasipalan DRW ini beres pak saya sudah pastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana pak oh bagus itu mengenai pelebaran jalan yang di kampung kucit itu pak yang sempat kita obrolin udah ada keputusan ya pak oh yang itu paling bisa bulan depan pak kok lama sekali ya pak kenapa gak minggu depan aja pak saya tuh udah sangat siap loh pak untuk mengawal proyek pengadaan jalan ini pak untuk berjalan sesuai dengan rencana pak oh baiklah kalau begitu bapak besok datang aja ke kantor saya bersama dengan perwakilan RT-RT yang ada di RW bapak siapa pak nah supaya proyek ini segera kita kerjakan siapa pak kalau begitu nanti saya akan kumpulkan RT-RT untuk rapat di kelurahan pak oke saya permisi dulu lah kalau proyek ini lancar saya bisa langsung DP mobil baru buat si Nurma sayang eh mas sebentar lagi impian kamu untuk punya mobil sendiri akan menjadi nyata karena minggu depan proyek pelebaran jalan sudah dimulai beneran mas ini baru masku iya dong mas 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 tau itu suara apa mas coba di cek di bawah tempat tidur kalian aja ada tikus mas apa apa mas udah jangan berisik tidur aja tidur aja mas yang mau maunya apa sih sumpah demi Allah pak saya nggak tahu apa-apa yang tadi bapak omongin mas mas pak rw bener-bener ya seneng banget tindas orang kalau kelakuan pak rw kayak gini terus saya aduin sama pak lurah kamu pikir pak lurah percaya sama omongan kamu ha denger ya semua kalau ada yang melapor ke pak lurah saya nggak akan segan-segan bikin hidup kalian semua susah marti ya us diamin aja ntar kamu kena masalah dia nggak mau ditiamin aja ntar bakalan kelanjutan terus begini ya udah bu sekarang bu khadir pulang aja ya ayo semua bubar assalamualaikum wassalam ayo semua ayo 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 ben kak ngajakin sisa makan bakso disini iya dong sis kan aku kangen banget kita kan udah lama banget nggak makan bakso bareng nggak ngobrol iya kan iya sih tapi bener nih yakin kangennya sama sisa doang nggak sama mas Adam gitu hmm sisa apaan sih? untung aku nggak keselok nih sama Adam biasa aja apaan sih sisa? hmm sebenernya sih kak aku tuh pengen nanya sesuatu sama kakak Nia hmm ini apaan? sebenernya hubungan kakak Nia sama mas Adam itu kayak gimana sih sisa sedih banget ngeliat mas Adam beberapa hari ini tuh kayak galau gitu ntar dulu deh Adam galau kok bisa sih Adam galau? kan selalu ada Ainun yang di sampingnya Adam kenapa dia harus galau ya kan? kak Ainun sama mas Adam itu sahabatan dari kecil mereka temen main bareng dari kecil mereka itu udah deket kak dari kecil terus tiba-tiba kak Ainun pergi selama 15 tahun dan akhirnya kembali ya mungkin sekarang mereka sama-sama terus mau ngulang cerita masa lalu mereka tapi aku nggak percaya loh kalo laki-laki sama perempuan ada di persahabatan yang tulus sisa pasti diantara mereka tuh ada nyimpen rasa ya 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 mas mas terimakasih banyak ya mas tuh tau banget sih cara yang tau ngebagain aku tapi jangan lupa kita belanja lagi tadi tuh tas yang limited edition belum ku beli hahaha iya makanya doain saya aja biar saya dapet banyak proyek di kampung ini jadi saya bisa banyak ngasih kamu iya pasti dong mas ayo 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 mas 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 tadi apaan ya aku serem nggak tau deh ayo 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 Ah 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 Stop 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 Selamat Adam Isma Itu siapa yang sama Bu Nurma? Iya Kak Rintas Mau banget Aduh Kok Maserah banget Rekah? Selamat Adam Dia mah udah biasa Bawa cowok-cowok muda, anak muda digandeng kayak gitu Tiap hari gue udah ganti muda mah Hah? Iya Kok bisa gitu? Yah Udah gue ngosip lagi Mama Adam Iya kan? Dia sering kayak begitu Warga juga banyak parisiko sama dia Nah biar aja Dia Pak RW terus rasa Loh kok gitu sih? Jadi gak dia ngasih tau ke Pak RW? Ya gue apa yang kasih tau Dia tau sendiri aja dia Kelakuan bininya kayak begitu Nih Kasian dong Pak RW kalo kayak gitu caranya Yaudah deh yaudah kita lanjutin Kok jadi malah gak gosip sih kita? Ya Assalamualaikum Eh Teh Selamat siang Pak RW Hmm Eh Ini Pak Saya mau minta kejelasan dari Pak RW Soal rapat pelebaran jalanin loh Pak Kok saya gak dilipatkan juga RT-RT yang lain gitu loh Pak Apa ada maksud tersebut? Dengar ya Teh Saya itu punya wawenang Untuk tidak mengikut sertakan kamu dan yang lainnya Karena saya ngerasa sanggup meeting sendiri Hmm Kamu mau saya turun dari jabatan ya? Ya kan? Biar kamu yang jadi RW Ya Aku aja Ya Saya gak akan turun dari jabatan tanpa perlawanan Ya Ngerti? Ya Pergi kamu Tadi Pak Bapak harus makan lebih banyak ya Agar kesehatan Bapak pulih kembali Ini semua ujian Pak Bapak harus hidup lebih tegar untuk kedepannya Kamu gak usah nangatin saya deh Hah? Kamu tuh cuma pembantu Gak usah sok Pergi sana Pergi Pergi Nurma Tolong buatin saya jus Eh Kamu pikir aku ini membantu Seru aja sana ngertono Nurma Kamu itu istri saya ya Harusnya tuh kamu lebih ngurusin saya Dibanding harto Aduh ribet ya Mau kemana kamu? Ada jenis sama temen Jangan, jangan pergi Apalagi kamu nyutir sendiri Gak boleh Loh Kenapa gak boleh nyutir sendiri? Tau sementara pas gak bisa ngapa-ngapain Akhirnya udah buntung Dan mulai sekarang Mobil ini adalah jadi milik aku Anggap aja Mobil yang selama ini kamu janjikan Yang gak pernah kesampaian itu Nurma 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 Jangan pergi Nurma Saya masih suami kamu Saya berhak larang kamu Nurma Harto Bawa saya ke kamar Harto Bawa saya ke kamar Harto Setelan Setelan Harto Stop film Ada apa pak? Bawa saya ke kamar Bawa saya ke kamar Iya, 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 Pak. Dan... Aku nggak tahu... kenapa hubungan kita bisa kayak gini, Dan. Terima kasih. Terima kasih. Ada, mau ke kamar dulu ya, Pak? Ih, dia coba ngomong kok pergi? Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ainun. Tante, ini Ainun mau nganterin undangan buat pengajian. Oh, iya. Buat besok ya? Iya, Tante. Iya, iya, iya. Insya Allah ya, kita akan datang. Iya, Tante. Nanti barengan aja sama Ainun datangnya. Oh, iya, boleh. Ainun. Tante mau nanya sesuatu. Agak pribadi sih. Hmm... Ainun tuh udah punya pacar belum sih? Enggak, Tante. Ainun nggak punya pacar. Karena Ainun itu udah mutusin kalo Ainun mau ta'aruf aja. Jadi langsung nikah, nggak pakai pacar-pacaran. Terus kalo kriteria calon suami ke Ainun kayak gimana? Yang terpenting buat aku, sis. Dia harus cinta dulu sama Allah, baru sama aku. Ya kalo boleh juga, aku lebih baik sama orang yang udah aku kenal daripada orang yang masih asing buat aku. Oh... Iya, iya, iya. Kenapa Tante sista? Gak apa-apa sih, nanya aja. Iya, nanya doang. Yaudah kalo gitu Ainun langsung pulang ya, Tante. Iya, iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat dati, Pak. Kalau lo kali ini bayar, gue tambahin kerupuk. Cakep dah. Gue banyakin dah kerupuk. Tambahin tiga, Bang. Ini ngomong-ngomong, abis minjem sama siapa bajunya? Kayak biasa, minjem itu, pokoke. Keren loh. Udah kayak apaan, Bang? Wah, kayak bapak lo dulu. Udah itu, ngusah dipikin sekarang lo makan. Lo kan bayar. Makan! Kirain gitu. Makan aja lo. Makan aja lo. Bang, boleh ngutang nggak, Bang? Bayar? Maksud lo ngutang aja ini belum habis. Habisin lo baru ngutang. Sampai ngutang, Bang. Lu bayar, tadi kan konta. Iya, tapi antrek utang siapa? Iya, bukan kita. Aku di sini. Tuh, temennya lo ya? Temen dari mana, Bang? Kok sama seremnya? Misalnya, coba itu. Ngutang, Bang. Bang. Ini mah miri gondrong uo. Apaan tuh? Gondrong uo. Gondrong uo. Apaan sih, Bang? Itu. Madai. 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 Bikin diri aja. Nggak ngutang, Nggak ngutang, Nggak ngutang, Nggak ngutang. Nggak ngutang. Aman. Ya, motor dapet kunci. Bagaimana bisa pacaran nih? Kalau motor dapet kunci begini. Lumayan ini. Buat makan malam. Nurma. 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 Mau kemana lagi kamu? Buat makan malam.